Desain kamar mandi bawah tangga Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. Manfaatkan ruang di rumah secara maksimal dengan desain kamar mandi sederhana bawah tangga berikut ini. Desainnya apik dan cocok untuk hunian kecil. Apakah anda pernah berpikir untuk menghemat ruang di dalam rumah tapi bingung harus mulai dari mana? Mungkin kamu bisa mengambil inspirasi dari desain kamar mandi sederhana berikut ini. Desain dan idenya tak sembarangan. Konsepnya memanfaatkan ruang tersisa di bawah tangga untuk disulap menjadi kamar mandi minimalis yang cantik. Penasaran seperti apa? Simbak ulasannya yang berikut ini. Desain kamar mandi sederhana memanfaatkan ruang kosong di bawah tangga. Desain kamar mandi sederhana dengan keramik horizontal. Ruang di bawah tangga tentunya tidak begitu luas. Maka dari itu, kita sebagai penghuni rumah harus pintar mendesain interior kamar mandi agar tidak terlihat sesak. Memanfaatkan keramik horizontal pada dinding merupakan trik pintar untuk membuat ruang terlihat lebih lapang. Jangan lupa untuk menggunakan wastafel kecil dalam memaksimalkan ruang jerak di dalam kamar mandi. Desain kamar mandi sederhana serba putih. Selain menggunakan keramik horizontal untuk memberikan efek kamar mandi luas, kamu juga bisa memanfaatkan warna putih. Pasalnya, warna tersebut dapat menciptakan irusi optikal yang sama. Pada umumnya, warna putih digunakan pada rumah minimalis karena dapat menciptakan efek bersih dan sederhana. Warna ini juga dapat memantulkan cahaya dalam ruangan, sehingga memperluas tiang kawan penglihatan kita. Apabila harga keramik terlalu mahal, kamu bisa menerapkan trik ini untuk kamar mandi bawah tangga di rumah. Kamar mandi bawah tangga vertikal Ada lagi desain kamar mandi sederhana bawah tangga untuk rumah kecil. Kali ini, kita akan memanfaatkan penempatan perlengkapan kamar mandi seperti toilet, cermin, dan wastafel. Untuk ruang bawah tangga yang masih sedikit luas, menempatkan ketiga furniture tadi secara berhadapan atau acak mungkin masih memungkinkan. Namun bagaimana kalau ruangnya benar-benar sempit? Contek saja gambar kamar mandi sederhana bawah tangga berikut ini. Penempatan toilet, wastafel, dan cermin dalam satu garis vertikal akan membantu menghemat tempat dan membuat ruangan terasa lebih luas. Memasang cermin seluas dinding Masih berbicara tentang desain kamar mandi minimalis di bawah tangga. Kini kita akan membahas pentingnya penggunaan cermin sebagai medium pembesar ruangan. Trik ini sudah banyak diterapkan oleh banyak desainer interior untuk rumah-rumah sempit dan kecil. Pasalnya, bayangan yang dipantulkan pada cermin akan membuat ruangan terlihat menjadi luas. Belum lagi pemakaian cermin besar pada sebuah ruangan juga merupakan ciri-ciri desain minimalis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!